Oh materinya kok ini untuk kebudang Papua ini harga berapa? kalau yang MHA muda hutan itu rata-rata siul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat semua bagaimana kabarnya? mudah-mudahan sobat kita dalam keadaan sehat-sehat semua untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani kali ini Donita Usuma berada di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur untuk yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk selalu update yang terbaru baik teman-teman kali ini saya berada di gedung utama belakang nah tepatnya saya di kiosk Langgeng Jaya ini untuk pagi-pagi juga pengunding juga lebih ramai nanti kita akan tanya langsung aja sama masjidinya untuk stok masuknya berikut harga-harganya selamat pagi mas Jidi pagi bosku gimana kabarnya nih? alhamdulillah baik pak alhamdulillah baik ya untuk hari ini gimana nih? kita bongkaran more trotol ring peternak versus BNR peternak versus BNR dan more prediksi pak prediksi juga masuk nah ini more prediksi betina ya nah gak usah prediksi jantan nah pokoknya ini prediksi betina kalau mau prediksi jantan itu biasanya 90% itu emang biasanya emang gak mungkin jadi jantan nah ini predisinya 75%? nah ini prediksi betina nah untuk harga murah 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 kalau orang-orang prediksi jantan ini prediksi betina kasih harga 260 260 kalau jantan bonus kalau jantan bonus kalau jadi jantan bonus nah untuk kiring-kiring gimana masri? kiring-kiring bisa ada bu tetapnya bisa COD luar kota video call dulu cocok transfer gak cocok cancel nah untuk yang jantan tulennya ada gak nih? oh ada ready juga nih pak ini yang tak pegang jantan tulen jantan tulen body big ekor ekor body big ekor lebar daun lebar? ya panjang juga ya? panjang kalau kita mainnya yang body big pak kalau kalau rata-rata yang body big itu tenangnya panjang oh gitu beda sama yang kayak kecil-kecil itu beda eh makanya kalau saya ada dua varian ada yang harga 800 ada yang harga 900 oh gitu kalau yang 900 body big body big kalau yang harga 800 itu bodynya biasa biasa aja iya oke kita lanjut untuk penampak-penampakannya ya iya dan stok yang lainnya iya pak ini yang body big ya ini yang di harga 900 900 ribu ring BNR versus peternak BNR versus peternak iya iya korono 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 nah ini temen-temennya untuk penampakan mureh trotolan prediksi betina betina di sini kebalik prediksi betina kalau tempat lain prediksi jantan kalau tempat lain prediksi jantan kalau di sini prediksi betina kalau dapat jantan bonus ini cukup di harga 260 60 ribu ya nah yang ini yang gimana nih ini yang bodi biasa oh ini yang bodi biasa sama-sama pertama BNR sama bodinya yang biasa yang biasa sebuah nah nah ini yang sebelah kanan yang big kalau yang kanan big kalau ini yang biasa segekornya juga beda kok pak segekornya juga beda bodinya juga jelas beda banget yang sebelah kanan kita ini yang harga 900 900 ribu kalau ini harga 800 yang sebelah kiri yang harga 800 ribu ini jantan tulen ya oh real pak ini seribu persen jantan jantan tulen bergaransi bergaransi ya ini untuk stok tadi masuk berapa ekor yang ini kalau untuk yang jantan memang yang bodi peak cuman dateng 10 ekor pak 10 ekor kalau yang bodi kecil ada 5 ekor 5 ekor ya jadi sedikit ya untuk yang jantannya itu samyong pak samyong samyong masuk juga masuk juga masuk berapa ekor untuk samyong ready cuman ada 12 ekor 12 ekor betina ready semua jantan jantan ready polos betina ready betina ready bukan polos jantan ya kalau polos itu rata-rata emang betina bukan jantan itu kalau dibilang jantan biasanya permainan ini pak kita langsung lihat ya untuk stoknya nah wah ini pak yang dewasa-dewasa ya dewasa ada ini yang terotol juga ada nah ini terotol ini terotol ini terotol ini yang dewasa nah tetap banyak nah ada jantan ada polos betina ada betina ada ini 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 salah satu untuk nah ini samyong minta yang troto juga ready untuk yang dewasa juga ready pokoknya jual real aja pak jual real aja ya jual real aja jantan-jantan betina-betina gak mau bilang polos jadi jantan gak mungkin ini pak ini yang jantan ini untuk yang jantan ini di harga berapa nih untuk yang jantan mulus harga 1 juta seratus 1 juta seratus untuk tepeknya udah makan pur apa mulut ini pur halus pak udah pur halus pak pur halus emang leopat tuh lehernya udah merah oh mantep ya ya ini ini juga ada ini dapet tuker-tukeran ini pak dapet tuker-tukeran kita kasih harga 400 ribu 400 ribu polos betina ya kalau orang-orang biasa jual polos itu harga 600 paling rendah 500 paling rendah lima setengah pak lima setengah ya ini karena saya dapet murah gak jual murah jual murah aja 400 ribu 400 ribu polos betina polos betina gak usah bilang jantan ada satu ekor satu ekor satu ekor satu ekor mantep nih kalau yang jantannya sih setengah soalnya saya mainnya emang kalau dikirim polosan saya gak mau ha susah paling dijual polosan ya paling balik lagi ntar kalau gitu ya kalau dituker polosan lagi kalau dia minta teker yang nopeng ini malah kesannya polosan nih belum tentu lakunya cepet pak pasti lama soalnya yang tahu pasti real betina gak ada yang jantan gak ada kalau polosan oke lanjut banyak ya banyak pak jalak rio rio pak jalak rio rio nah jalak rio rio ini di peramuka lagi kosong tuh lagi kosong ini baru masuk lagi ya baru kemarin cuma ada 30 ekoran 30 ekoran ini burungnya endemisi ya endemisi ya sulawesi pak nah itu banyak kan jantan jantan kalau jantan betina gimana Biasanya dari ekornya Pak Cuman ini jantan semua Biasanya kalau yang betina Ininya agak kuning Kalau yang jantan kayak gini Yang kayak gini jantan Burung mulus Ini pur sama pisang Untuk harganya gimana? Ini harganya cukup 100 ribu 100 ribu Mantep Ini juga ada cak ijo Pak Ini yang real Banyuwangi Ini real Banyuwangi Ijo nya dia Daun pisang muda Real Banyuwangi Bebecu ini Pak Kemarin 2 31 itu Gede Emang dari warnanya beda Kalau yang tau Itu 1,3 1,3 juta Jaminan berbecu Pak Jaminan 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 berbecu Kalau yang Sumatera juga ada Ada yang Sumatera Sumatera Pak Sumatera di luar Pak Ini yang Sumatera ini Yang Aceh punya Aceh punya Untuk stoknya apanya? Ketanya cuma 3 ekor Pak 3 ekor doang Ini yang leparan Aceh ya Yang Apa tidak ijo-jo yang biasa itu ya Yang kalau Aceh udah gede Pak Kecuali Kalimantan Kalau Kalimantan lebih kecil Dari Sumatera gitu Ini harga berapa kalau ini? Itu harganya 650 650 Iya Bondol dokor ya? Bondol dokor Untuk ada 3 ekor Tetap 3 ekor Nah ini caranting nih Nah caranting ada Untuk di caranting Ini stoknya banyak Untuk jantan Ya harga berapa ini? Itu caranting jantan semua Harga 150 ribu 150 ribu Iya Itu caranting semuanya? Banyak maan Caranting stok yang datang kemarin Ada 25 ekor 25 ekor? Iya Itu ada yang berdinangnya tuh? Itu trotol Pak Trotol? Trotol Sama Sama Untuk caranya? 150 Pak 150 Ini ada om? Ada di jalanan ada iklima Kalau ini caranting jawa ini ya? Caranting jawa Pak Dia kebalikan sama yang sumatra Kalau yang sumatra kuningnya di atas kepala Kalau jawa kuningnya di Dada Dada Di bawah yang hitam itu ya? Iya Pak Untuk caranting jawa ini harga berapa ini? 180 180 Setelah ada berapa ekor? 2 ekor 2 ekor 2 Bondol dokor Bondol dokor Nah kita lanjut nih Ini cahijom ini Cahijom ini 31 ekor? Iya ada mungkin masih Pak Di bawah Oh banyak Oh banyak ini cahijom ini semua Ada 10 ekor Masih 10 ekor Cahijom ini ya Kalau cahijom ini di harga berapaan? Cahijom ini harga 170 Pak 170 ribu untuk yang jantan ya? Bebas? Bondol mulut? Bebas Pak Sama aja Kita lanjut nih Mas Di sini ada anis merah Ini ada yang perotolan Ada yang Kayaknya udah dewasa Udah Pastol Pak Udah pada wiksar apa? Udah pada wiksar Nah kalau yang ini udah pada wiksar Pak Ini Mas tinggal naruh tempat tenang gitu Udah pada buji Pak Ini untuk kelamin dimana? Ril jantan Jantan tulen Nah ril jantan 100% 100% Nah ini ring ternama Pak Ring apa nih? Ring Ari Singa Raja Bobi Tistan Gobang Bali Berarti ini ril dari peternak jantan tulen Iya Nah kalau yang pastol yang pabung pertama ini harga berapa ini? Harga cukup 9,5 Pak 950 Iya Dapet anis merah Ril jantan Ril jantan sudah Biksar-biksar kayak gini Nah kalau yang ini kan masih trotolan ya? Trotolan jantan juga sama ya? Sama harganya sama Pak Oh sama Mau yang trotolan Mau yang pastol Harga sama Sama aja Bebas Yang penting jantan Yang penting jantan tulen Jantan tulen Apaan itu? Itu jagal Papua itu Jagal Papua Iya Wah udah kan ada rajinnya nih Jagal Papua ini Itu rajin bunyi terus Pak Kalau soal bunyi bunyi terus Suaranya kenceng Kenceng Pak itu Suaranya kenceng Makannya juga lumayan banyak Makannya apa disini? Itu kasih top song mau Pelet lele mau Murah sekali ya? Murah kalau makannya Pak Untuk jagal Papua ini Harga berapa ini? Itu harga 1,4 1,4 juta Kalau yang ini yang hitam juga ada Ini yang black juga ada Ada yang hitam Yang hitam Jagal Papua yang hitam ya? Untuk jagal Papua hitam di harga berapa? Sama Pak 1,4 Oh sama UBAS pilih aja UBAS pilih Ini harus kembang Kita lanjut Ini ada anis kembang ini Anis kembang yang tangkaran Tangkaran Nah kalau Ring press Pak Ring press Iya Gak bisa dibuka itu Oh gak bisa Gak bisa press banget Berarti ini jantan Real jantan Ternakan malang Ternakan malang Untuk anis kembangnya Ini harga berapa? Harga cukup Rp350 Rp350.000 Untuk anis kembang Yang jantan ya Nah kita lanjut nih mas Ini ada cak cungkok ini pak Cak cungkok Burungi poring poran Buat maseran Buat maseran Ini jantan semua pak Jantan semua Jantan semua Ini barangnya Yang Yang lagi susah nih pak Oh Oh Jantan Aku rajin nih gak Aktif pak dia Masih muda Oh Ini kalau cungkok jantan ini Tapi udah rajin kayak gini Harga berapaan emang Ini cukup Rp1.700.000 Rp1.700.000 Iya Ini sepertinya jantan aja Untuk yang betina kosong Kita lanjut nih mas Disini ada pito hui Pito hui yang kepala hitam pak Pito hui kepala hitam Pala hitam pekat gini loh Kan soalnya Ini yang hitam pekat banget Yang bu Kalau yang kepala hitam pekat ini Bodinya gede pak Bodinya gede Ya Suaranya juga bagus Makanya udah pur Ini di harga berapa Kalau bondol harga 6,5 Kalau yang ada ekor Pito hui kepala hitam pekat ini Kalau yang ada ekornya 700 Kalau yang ada ekornya 700 Tetangnya masih ada lima ekor pak Iya Ini ada Pokse Hongkong Pokse Hongkong Nah gede gede Ini yang pokse Hongkong yang besar Kemarin kan ada yang nanyain Pokse Hongkong yang kecil apa yang besar Yang besar Yang besar Kalau kecil itu biasanya dari Laos pak Oh Biasanya kalau yang kecil itu dari Laos Dari Laos Kalau yang gede itu Hongkong Oh gitu Ya Pastinya kan saya perhatiin Emang kayaknya gede semua Ya Emang ada dua variasi Dari Laos sama Hongkong Oh gitu Kalau nggak tahu sama pak Iya Sama Soalnya warnanya sama Emang dari postur tufu beda Beda Iya Nah untuk poho yang besar ini Kayak yang dari Hongkong ini Ini di harga berapa nih Untuk yang Hongkong kasih harga 2.300.000 2.300.000 Itu yang jantan atau gimana Yang jantan pak Yang jantan tulen Untuk yang betina ada Yang betina ini betina pak Oh di desain yang betina Nah ini betina Kondrakannya di sebelah Untuk yang betina Kalau yang betina ini di harga berapa Betina pipi putih 1,7 Yang pipi putih 1.700.000 Ya Kalau yang pipi hitam 1,6 Yang pipi hitam Ini pipi hitam tarwata Nah ini 1,6 600.000 Sudah mapan Sudah mapan Sudah mapan Sudah siapa Ya Kalau buat bernak Eh jilat juga ya 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 Kalau mau buat ternak-ternak Oh 1,6 1.600.000 Kalau kita manjaril pak Jantan-jantan betina-betina Enggak asal masukin Umpama yang jauh-jauh Ya pasti kasih yang jantan tulen Nah Positinya kan teribut-ribut lagi Ribut-ribut lagi Enggak takutnya Nanti komplankan Enggak berkah pak Nah kasihan Udah nungguin jauh-jauh Ditungguin burunya Enggak sesuai Nah gitu loh Ini reddit pancawarna pak Pancawarna Nah yang lokal Oh yang lokal Kalau Kalau lokal tuh Warnanya lebih bagus pak Dibandingkan impor Oh gitu Nah ini warnanya lebih bagus Burunya juga lebih besar Enggak Nah ini Ini yang lokal ya Yang lokal pak Biasanya kan Kalau lokal kan Coba-nya kenapa Ini kok bening ya Ya ini Sortiran soalnya pak Oh ini sortiran Nah bukan yang Geruduk juga ya gitu Bukan Yang pilihan pak Ini untuk kelamin Untuk kelamin Jantan betina ready pak Ready Ready Untuk harganya gimana Harganya 650 Sama jantan betina Untuk pancawarna sama aja pak Sama aja ya Nah daripada impor Mahal Warna juga lebih Bagusan lokal pak Lokal ya Iya Oh warna ya Iya Kalau yang lokal Ini terbiaya harga 650 Udah makan kurgu Kalau untuk pancawarna Pur total Pur total Ya Walaupun udah Eh lokal ya Kasih udah pur total Ini burung Guami ya pak Guami Yang Hongkong punya Yang Hongkong punya Yang gede Ini gede banget nih Super Super Mulus Gede Mantap Buru juga Enggak liar pak Tenang ya Iya Kalau wambi Ini udah makan pur ya Kalau untuk buru impor Rata-rata pur semua Enggak ada yang itu Enggak ada Kecuali cungkok Cungkok Iya Cungkok kan makan buah Iya Kalau untuk wambi Poksek Robin Pancawarna Pur semua pak Pur semua Nah Kalau wambi ini Untuk jantan betina Gimana nih Kalau ini jantan pak Jantan Untuk yang jantan Itu cukup Rp2.500.000 Rp2.500.000 Yang betina Ini betina Ini betina Ini bisa Bisa Kepantau Betina Suaranya pak Sudah ngecer Jadi ini Santain ya Kalau yang betina Harga berapa Untuk yang betina Sama Rp2.500.000 Oh sama aja Yang penting Mulus pak Yang penting Mulus Terserah Mau jantan Kalau betina Tinggal Sama aja Tapi sama-sama Dibutuhkan pak Umpama punya jantan Gak ada betinanya Ya kurang rajin kok Biasanya Kalau yang punya wambi Yang pengen cepat bunyi Cepat jinak Itu beli sepasang Oh gitu Nah Jadi Umpama Didempelin Jantannya Gampang jinak banget Oh gitu Nah Ntar kalau pengen bunyi Betinanya disingkirin Singkirin Ntar Jantannya langsung bunyi pak Oh gitu Ya Jadi Dua-duanya saling membutuhkan Membutuhkan Kalau wambi Gak ada betina Juga prosesnya lama Lama Harus Kalau pengen bunyi Harus pakai MP3 Kalau ya Kalau udah punya sepasang kan Tinggal tempelin Pisah bunyi terus pak Saud-saudan Saud-saudan Iya Oke lanjut ya Misalnya timah dusinya ada burung yuhinah Buat masteran Buat masteran Ini lo udah Udah cek-cek Lo itu Udah makan pur Dipisah udah patah bunyi kok pak Itu Itu patah bunyi dipisah Cuman memang Sangkarnya yang gak ada Gak ada Kalau disini tuh Asal dicampur gak berantem Pasti tak campur Campur Kalau Kalau dicampur berantem Baru dipisah Baru dipisah Untuk yuhinah ini harga berapa? Alah 250 aja pak 50 ribu Nah bebas pilih Bebas pilih Nah kita lanjut nih Disini ada anis cendana nih Anis cendana Itu yang gak bergaransi Gak bergaransi Nah soalnya emang belinya gak garansi pak Ini gitu Dari hutan Dari hutan Dari NTT Kalau anis cendana ini harga berapa nih? Cendana 250 250 Iya Anis cendana Nah di atas ini ada anis Anis gembang yang ngeriwikan Untuk yang ngeriwikan ini harga berapa? Untuk yang ngeriwikan kayak gitu harga 400 ribu pak 400 ribu Iya Yang udah ngeriwikan Iya Kalau yang tadi kan Yang anak 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 juga ngeriwik kok pak Udah ngeriwik Nah ini ada Yebrafin Yebrafin Aussie Aussie Nah yang Australia pak Aussie Tapi betina semua itu Betina semua ya Nah yang jantan belum ada Kalau yang jantan yang ada Ada tompelnya Nah kalau jantan ada tompelnya pak Ini di harga berapa nih? Itu per ekor 75 pak 75 ribu Nah kalau sepasang ya 150 Pasang 150 Lanjut lagi disini ada Oh Jalak Bali banyak pak Banyak setempatnya Banyak ada itu di luar Gantung banyak Banyak Nah kalau yang dewasa Seperti ini harga berapa Kalau yang dewasa Sepasang kasih 4 juta 5 juta Kalau yang remaja Itu harganya 2 juta 500 Perpasang Perpasang ya Kalau beli satuan boleh? Satuan boleh aja pak Bebas ini kok Anggap memaksa Pokoknya Beli 1 boleh 2 boleh 3 boleh Berarti kalau beli satuan Tinggal dibagi 2 aja harganya? Oh iya bagi 2 Mau beli satuan Pilih yang jantan Silahkan Pilih yang betina Silahkan Ini sertifikat ya? Resmi pak Resmi Nah ini untuk penampakan Jalak Bali Yang remaja ya Ini stoknya banyak Yang lainnya Jangan khawatir Sertifikat Ini ready Podang Papua Podang Papua? Setak 2 ekor Wah ini jarang-jarang nih Burung ya? Jarang aja Ini yuk Podang Papua Burungnya gede pak Matanya merah Warnanya gelap Tuh Ini jarang ada nih Jarang ada ya Untuk ke Podang Papua ini Harga berapa? Podang Papua Kasi harga 700 ribu 700 ribu Ini untuk makanannya apa ya? Makannya pura sama pisang Pura sama pisang Jadi apa? Amat serangga Mantep Mantep 700 ribu ya? Ini stok ada 2 ekor 2 ekor Itu ada cak emas Itu ada Cak emas satu-satu ekor Pak udah bunyi Udah bunyi Untuk cak emas yang udah bunyi Ini harga berapa? 700 ribu Mulus Mulus banget Mulus banget Udah makan pur Udah? Udah pur Udah aman ya? Udah aman Kita lanjut nih Ini bioanakan yang udah gede pak Ini bioanakan yang udah gede Udah besar Ini mah tinggal ngajarin Oh Tinggal ngajarin aja Oh Ini yang calon pintar ini pak Calon pintar Mau yang anak yang gede Apa yang kecil ada? Ini yang kecilan Ini yang kecil Ini yang gede Jikal pilih pak Untuk harga yang gimana nih? Harga yang kecil kayak gini 1,6 Kalau yang gede ini 1,7 1,7 Yang besar Ya Cakep-cakep Cakep ya Ya Ini yang calon pintar Yang bisa ngomongnya sepontan Sepontan Kalau yang MH Mudahutan Itu rata-rata siul Oh siul Ya bisa ngomong Tapi gak sesuai kayak yang anakan Ya Oke kita lanjut nih Itu Perkici pak Perkici Nah perkici Buat masyarakat ya Buat masyarakat Stoknya banyak juga ya Stok ada 15 ekor 15 ekor Ya Untuk perkici ini Di harga berapaan? Harga 240 ribu 240 ribu Nah Bipas pilih Bipas pilih Kalau ambil 2 ekor Dikurangin Kalau ambil sepasang Nah Dikurangin pasti Kalau Grossir apalagi ya? Ya pokoknya Kalau harga bisik-bisik Pasti kurangin Kalau Itu ya Pengambilan banyak Ya Kalau ini ada Serindit nih Ya serindit Ini Serindit Sumatra ya? Serindit Sumatra yang hijauan Ini masih hijauan Ya Kalau Serindit Sumatra yang masih hijauan ini harga berapa? Harga Rp80 ribu pak Rp80 ribu Ya Kita lanjut nih Di sini ada Burung cantik itu Mantap benar ya Warna merah Ada biru-birunya Ada hitam-hitamnya Ini udah tenang juga ya? Tenang Itu kalau pengen jina Itu dimandiin aja Dimandiin aja Mandiin basah Kuyuh lama-lama jina Untuk red rory Ini di harga berapa nih? Red rory kasih harga 750 750 Yang udah tenang ya? Udah tenang pak Bukan Bukan yang liar-liar banget Bukan Kita kebawa Itu nuri pelangi Nuri pelangi Nah pelangi juga cantik Wartanya Warnanya hijau Ada merah Ada kuning Untuk nuri pelangi ini harga berapa nih? Untuk nuri pelangi kasih harga 650 650 Nah bodinya gede Bodinya gede ya? Iya Ini 311 nih? Ada banyak pak Ini buat sampel Iya Itu nuri Pala hitam Pala hitam Iya Untuk harga 1,5 1,5 Iya Cuma 1 ekor pak Cuma 1 ekor Iya Keren pak ini pak Mantap Mantap Ini di harga berapa kalau kayak gini? Itu 2.800.000 2.800.000 Sudah dapet Mure gacoran ekor panjang Berapa? 21 21 Nah Oh ekor 21 Itu kepanjang banget Sampai Mantap Mantap pak Itu 21 Ril 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 Kalau Sampai Sampai Mantap Yang ekor 21 Cuma 1 ekor Ya Siapa cepat Tidak dapat Kita lanjut Ini ekor 19 Kalau ini ekor 19 Ini juga sama ya Untuk speknya Ini lebih murah pak Ini lebih murah pak Ini lebih murah Kenapa ya Kalau bisa lebih murah Ya karena dia kan patokan saya dari ekor Oh patokannya dari ekor Ini ekor berapa ya? Ini ekor 19 Harga 2,7 2 juta 1 juta 700 1 juta 700 Untuk Mure gacoran Pasol ya Pasol Ekor 19 Ekor 19 Nah ini yang Ekor 21 Mewah ya Mewah pak Oh Ini suci itu Ini tempat lain Bisa 5 juta nih pak Iya nih Istimewa ya Istimewa Ini siapa cepat Dia dapat Karena ada satu ekor ya Langsung aja Halo 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 Yang minat Mure ekor 21 Real gacoran Materi Mewah Kita lanjut Temennya Disini ada Cililin coklat Ini cililin coklat Speknya gimana nih Buda bunyi Jinak Mulus Ini di harga berapa? Untuk harga 1,5 1,5 Burung Waidaparatis pak Ini burungnya Puanjang Ekornya Burung kecil Tapi ekornya Puanjang Oh Cakep Burung indah Buat aviari Bagus Buat maserang Bagus Bisa Ini Harganya Yang jantan Rp800.000 Rp800.000 Burung Kayamore pak Panjang lagi Ini kira-kira Berapa cm Kalau ini Biasanya Bisa 30 cm Lebih bisa Bisa Ini di harga berapa? Harga Rp800.000 Rp800.000 Banyaknya jantan semua? Jantan semua pak Ada 5 ekor 5 ekor Ini siapa? Perkutut jambul Perkutut lokal Songgoratu Songgoratu lokal Ini harga berapa? Harganya Rp150.000 Rp150.000 Ini yang dewasa? Yang dewasa semua? Jawa semua Nah Ini ada jalak suren Jalauran gacoran Jalak suren Jalak suren gacoran Harga berapa? Jalauran gacoran 430.000 430.000 Ini ada jalak putih gacoran Jalak putih gacoran Kalau jalak putih gacoran Ini harga berapa? Rp480.000 Rp480.000 Ini ada Perkutut cemani 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 yang dewasa Atau gimana nih? Kalau saya mainnya Yang dewasa semua pak Kalau muda itu rentan Nah pada tidur Kalau yang cemani Yang dewasa Ini harga berapa? Cemani dewasa Yang dewasa 130.000 130.000 Baik itu ada Khusus jambul Yang silver Nah silver Tinggal 1 Harga 1 ekor Harga itu berapa? Harganya 170.000 170.000 Ini lokal jambul Jambul Ini Itu Majapahit Majapahit Kalau Majapahit Bagaimana sih? Majapahit itu Pantahnya ada putihnya pak Kayak gini Perbedaannya Majapahit Sampai pantat putih Lurik lagi Kalau cemani Polo Hitam Polo Temen-temen Postnya kalau dari kejauhan Hampir sama pak Tapi kalau dari Ditangkep begini Beda Beda Bawanya beda Kalau yang Majapahit harga berapa? Majapahit harga 250.000 250.000 Kalau cemani Cemani 130.000 Bukan beda jauh Iya Tapi ininya beda Jaraknya beda pak Ini yang Majapahit Ini yang cemani Kalau dari kejauhan Hampir sama pak Kita lanjut nih Disini ada perkutut silver Silver pak Untuk perkutut silver Isi itu juga ada apa? Crem Itu krem ada Silver ada Untuk harganya gimana? Harga 90.000 Sama Sama aja Sama aja Nah di atas ini Putih lurik Putih lurik Nah putih lurik Harganya 230 230 Iya Jewasa juga Jewasa Mata merah ya? Mata merah pak Mata merah Ada yang jambulnya Jambul ada pak Jalem Ini perkutut Putih lurik Putih lurik Yang songgoratu Putih lurik Songgoratu Iya Ini harga berapa? Putih lurik Songgoratu 400.000 400.000 Iya Dewasa semua pak Nah ini Megamendung Sama Majapahit Songgoratu Megamendung Sama modulit Majapahit Songgoratu Harga berapa? Untuk yang Megamendung Harga 250 Majapahit Songgoratu 350 Banyak Ini yang putih kapas Putih kapas juga Putih kapas ada Kalau putih kapas gimana nih? Putih kapas dewasa Harga 5,5 Yang dewasa ya? Dewasa 5,5 Polos Polos lah Putih bersih dia pak Nah Ini Temani Songgoratu Temani Songgoratu Temani Songgoratu Kalau temani Songgoratu Gimana? Temani Songgoratu Dewasa juga Harga 2,5 Oke teman-teman Mungkin sekian dulu Dari Donita Kusuma Kalau salah-salah kata Donita Kusuma Minta maaf yang sebesar-besarnya Untuk teman-teman Yang lagi nyari Muret rotolan Mau yang betina Mau yang jantan Mau yang gacoran Ekor klewer-klewer Juga ready Pokoknya harganya Spesial sekali Untuk hari ini Untuk yang dekat Bisa langsung aja merapat Dipanto langsung Lebih mantap Yang tidak sempat Bisa langsung halo Silahkan video call Untuk nomor telepon Saya sematkan Ada di video Juga ada di dekripsi Kita tutup aja Kita pamitkan Sama Mas Didi Mas Didi Makasih banyak Sama-sama Pak Moga sukses Mantap Amin Ya Rabbal Amin